Erick Tohir akan membidik mantan pelatih timnas Vietnam Pakangso yang telah memiliki trade rekor mengesankan di kalangan negara Asia Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys Oke ketemu lagi kita pada hari ini Kita akan berbicara terkait dengan pelatih ataupun coach yang akan membimbing timnas Indonesia di berbagai peringkat umur Jadi bagaimana guys Kalau lah ya Kalau lah Pakangso ini diambil oleh Indonesia ataupun PSSI ketua umumnya Bapak Erick Tohir ambil Pakangso ini yang berpengalaman membangkitkan timnas Vietnam ya Untuk menjadi yang paling dikenali di Asia Tenggara ini dan juga mempunyai ranking FIFA yang paling terbaik di antara Asia Tenggara ini Kemudian barulah kedudukan FIFA itu Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia dan juga tim-tim lain Vietnam di atas Itu hasil didikan asuhan Pakangso ini Jadi untuk tidak gagal faham guys Kalian perlu melihat video yang akan saya reaksi ini sampai habis ya Supaya kalian betul-betul faham apa yang ingin diwicarakan Apa yang ingin disampaikan oleh video yang saya akan reaksi ini Cuma yang saya ingin bagitahu di sini ialah Bagaimana seandainya Pakangso ini menjadi salah satu pelatih yang ada di Indonesia Mungkin akan menjadi dirtek ataupun akan membangunkan pemain-pemain junior Anak-anak muda yang baru Itu mungkin akan lebih merealisasikan Indonesia menjadi satu timnas yang terkenal nanti Tapi ramai juga yang mungkin tidak bersetuju pro dan kontranya itu banyak ya Dan juga dimanakah letaknya nanti Indah Sapri ataupun Bima Sakti Sebab pelatih-pelatih lokal ini saya melihatnya juga adalah baik ya Untuk melatih di peringkat umur, bawah umur Daripada U20, U18, U17 ataupun U16 Indah Sapri banyak juga jasa-jasanya untuk Indonesia Dia telah membawa medali emas di SEA Games baru-baru ini Dia juga, Indah Sapri juga banyak jasanya untuk menyokong, mendokong pemain-pemain yang abroad ke luar negeri Berkarir di luar negeri itu Dan juga ini juga hasil daripada kolaborasinya dengan Sinteyong Begitu juga dengan Bima Sakti Walaupun Bima Sakti belum lagi terbukti jelas Keterlibatannya membangun sepak bola Indonesia Tetapi daripada segi struktur pemain-pemain muda itu Bima Sakti mengetahui setiap pemain yang berkebolehan Dan mempunyai potensi yang baik untuk diketengahkan Jadi Bima Sakti melihat daripada sudut bawah umur 16 tahun, 17 tahun Itu mungkin akan kedepannya diberikan kepada U20, U23 dan sebagainya Jadi di situ fungsi Bima Sakti melihat kepada pemain-pemain yang mempunyai potensi Jadi setiap pelatih itu daripada pelatih lokal ataupun pelatih luar negeri Seperti Sinteyong yang baru dibawa ke Indonesia Dan hanya memimpin dalam masa 4 tahunnya Membawa Indonesia ke satu tahap level yang tinggi Jadi Pak Hang Seo juga daripada Korea Selatan Telah terbukti membawa Vietnam ke satu tahap yang tinggi Dan kalau lah Indonesia ambil Pak Hang Seo ini Apa jadi kepada sepak bola Indonesia Yuk kita semak dulu dalam video ini Jangan sampai gagal paham Lihat video ini sampai habis Daripada channel Kilas Bola Bagaimana Pak Hang Seo gantikan Indah Sapri benarkah? Yuk kita semak video ini Keputusan Erik Tahir setelah Timnas Indonesia gagal di ASEAN Games Mantan pelatih Vietnam jadi sasaran Ini Pak Hang Seo ni Pemain senior Iswikton bongkar alasan Elkan Bagot tak jadi dipinjamkan Namun sebelum kita bahas videonya Langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Oke jangan lupa subscribe channel Kilas Bola ya Kilas Bola ya Mantan pelatih Vietnam jadi sasaran Maksudnya jadi sasaran ya Belum lagi sebenarnya Diambil ya Ini baru dalam perancangan rencananya Yang dibawa oleh Indah Sapri setelah gagal di 16 besar ASEAN Games 2023 Dan langkah selanjutnya Erik Tahir pun harus mulai berpikir keras Untuk mencari pelatih demi tujuan awal Untuk membentuk tim kelas dunia Erik Tahir pernah mengeluarkan statement Yang ingin membawa Timnas Indonesia menjadi tim kelas dunia Salah satu yang telah dipikirkan oleh Erik Tahir Adalah peran pelatih yang mumpuni Dan mempunyai pengalaman banyak di kanca dunia Di ASEAN Games 2023 Permainan Timnas Indonesia asuhan Indah Sapri dinilai sangat buruk Berbeda dengan gaya main saat dibawa asuhan strategi Sintayong Permainan Timnas Indonesia U24 memang sangat jomplang Antara gaya main Timnas Indonesia saat dilatih Sintayong Dengan Indah Sapri di ASEAN Games kali ini Dan untuk kekuatan pun terlihat jelas Perbedaannya saat dilatih dengan pelatih lokal maupun Sintayong Tapi guys disini memanglah perbedaan itu ada dari segi permainan Sebab pemain-pemainnya juga permain yang berlainan Pemain ketika Sintayong, asuhan Sintayong U23 dalam Keluk kualifikasi Piala Asia U23 itu Berbeda pemainnya Nah disitu ada Marcelin Perdinand Pertama Arhan Ivar Jena Rafael Strik Elken Bagot Itu ada Tetapi untuk pemain-pemain Di bawah kendali asuhan Indah Sapri Ketika ASEAN Games ini Semua pemain itu tidak ada Jadi pastilah Itu sudah berbeda ya Walaupun taktik yang sama Tetapi dengan pemain yang berbeda Permainan itu juga akan jadi berbeda Nah disitu Poin Yang kita tidak boleh bandingkan antara Indah Sapri dengan Sintayong Dalam melatih ASEAN Games Dan juga Kelayakan U23 itu Jadi harus fair dalam membandingkan Permainan itu Dengan pemain-pemain yang berbeda Nah kemungkinan yang Di bawah Indah Sapri ini Pemain-pemain bukan inti Ini adalah pemain Yang kedua Mungkin Jadi Bagi saya tidak perlu Untuk Menyalahkan terus Kepada Indah Sapri itu Sebab Indah Sapri juga punya Taktikal bagus Cuma dari segi pemain yang kurang Stamina kurang Berpengalaman dan juga Pemain yang membedakan itu Begitu guys Oke tidak Pak kita teruskan Taktik dan variasi permainan Masih belum mampu Menyamai gaya main Sintayong yang sudah Mampu bersaing di level Asia Jika di tangan Sintayong Timnas Indonesia Bermain layaknya Tim Eropa The Dream Tim milik Sintayong Memang lebih pariatif Dan satu lagi Mental anak asus Sintayong Memang sangat berbeda kelas Di tangan Indah Sapri Indonesia Kembali ke setelan publik Seperti bermain bola Pada zaman dulu Mungkin itu Tak jadi masalah Jika Indonesia Memiliki pemain Yang memiliki akurasi yang sangat tinggi Untuk mengembangkan permainan Bertahan menjadi menyerang Masa terlampau singkat Untuk Indah Sapri Menyertakan strategi yang bermacam-macam Kita masih saja fokus Tapi Tapi guys Saya akui Saya akui Bahwa Sintayong memang Satu pelatih yang sangat Pakar dalam Tactical dan Strategi ya Dia Ketemu dengan Mana-mana tim pun Termasuk Tim Argentina Curaçao Thailand Vietnam Sintayong ini Dia ada Tactical yang Lain daripada yang lain Itu yang Harus kita akui Kepakaran Sintayong ini Ketemu dengan Kuraçao ini Lain tactical Ketemu dengan Argentina Lain tactical Ketemu dengan Thailand Lain tactical Jadi Dia berubah-ubah Formasinya itu Nah itu Kelebihan kepada Sintayong pula Yang harus Dipelajari oleh Pelatih-pelatih Lokal ini Membuat strategi Untuk mengalahkan Tim sekelas Asia Tenggara Sampai lupa Tim yang kita lawan Di Asian Game Sudah ada di jajaran Level Asia Permainan monoton Begitu jelas Terlihat Dan itu Sama sekali Tidak menghibur Dan terlihat Membosankan Jika ditonton Selama 90 menit Pertandingan Keputusan Erik Thohir Jika ganti Pelatih lokal Opsi paling mutakir Adalah mengganti Pelatih lokal Dengan pelatih asing Yang sama Konsepnya Dengan Sintayong Meski harus jalan berseberangan Tapi mereka mempunyai Tujuan yang sama Dan akan terlihat Bercuma Ketika bisa berjalan Beriringan Tapi hasilnya Tak mampu Mengikuti Kesuksesan Sintayong Hal itu Akan membuat Mental seorang Pemain sekelas Tim Nats Indonesia Akan kembali lagi Kesetelan pabrik Jika terus saja Bermain buruk Mungkin Hal ini Sedang dipikirkan Erik Thohir Kedepannya Agar saat Tak ditangani Sintayong Indonesia Tetap mempunyai Level yang cukup Mengesankan Sepertinya Erik Thohir Akan membidik Mantan pelatih Timnas Vietnam Pak Kang So Yang terlalu memiliki Trek Thohir Mengesankan Di kalangan Negara Asia Untung Siapa dapat Ambil Pak Kang So Namun Siapa sangka Ternyata Ia mampu Menyulap Pemain-pemainnya Yang terlihat Biasa Menjadi Luar biasa Ini dibuktikan Saat Vietnam Dilatih oleh Pak Kang So Negara ini Telah menjelma Menjadi Negara yang Adidaya Di level Asia Tenggara Dan Asia Vietnam Menonjol Lominasi Thailand Saja Mampu Dikalahkan Oleh Vietnam Di bawah Tangan Pelatih Kawakan Asal Selatan Ini Kemungkinan Besar Erik Thohir Akan Melobby Pelatih Lagi Tenggih Dari Thailand Sekarang Timnas Indonesia Di Kelompok Rusia Keseriusan Erik Thohir Untuk Melobby Pak Kang So Tak Lain Adalah Karena Erik Thohir Ingin Membuat PSSI Menjadi Badan Olahraga Yang Berkualitas Di Bawah Kepemimpin Seperti Diketahui Meskipun Pak Kang So Memiliki Hubungan Yang Kurang Baik Dengan Sintayong Kemungkinan Erik Thohir Akan Mampu Menjadi Penengah Apabila Mereka Berdua Jadi Melatih Tim Indonesia Tentu Saja Hal Ini Akan Menjadi Revolusi Nyata Pemain Indonesia Di Untuk Tim Indonesia Bukan Malah Kembali Ke Permainan Lama Yang Sejak Dulu Tak Pernah Menemukan Performa Terbaiknya Oke Guys Itu Tadi Berita Di Dalam Video Jadi Dulu Pernah Bapak Erik Thohir Cuma Melamar Pak Kang So Tetapi Pak Kang So Tidak Menerimanya Dan Dulu Pernah Pak Kang So Ditawarkan Melati Persib Kalau Tidak Silap Persib Bandung Tetapi Juga Tidak Diterima Pak Kang So Dan Kalau Mengikut Berita Hubungannya Dengan Sinteyong Itu Tidak Berapa Bagus Jadi Kalau Dia Masuk Di Tim Nasa Indonesia Dia Melatih Kelompok Umur Di Bawah Sudah Pasti Dia Pun Tidak Mau Melatih Kelompok Umur Pak Kang So Ini Seorang Pelatih Yang Dia Kalau Ikut Dia Punya Level Prestasi Itu Dia Harus Melatih Senior Di mana-mana Pasukan Ataupun Negara Perlu Diletakkan Dia Sebagai Pelatih Senior Melatih Senior Tetapi Di Indonesia Sekarang Ada Sinteyong Kecuali Pak 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 Ang So Ini Mungkin Diletakkan Menjadi Dirtek Ataupun Pengarah Teknikal Itu Lagi Sesuai Ketimbang Dengan Melatih Peringkat Umur Kelompok Umur Ini Sesuainya Dilatih Oleh Pelatih Pelatih Lokal Itu Saya Rasa Itu Sudah Amat Bagus Yang Pelatih Pengalaman Seperti Indah Sapri Ataupun Mimas Sakti Ataupun Duli Yulianto Kurniawannya Itu Mungkin Di Peringkat Kelompok Umur Itu Sesuai Dengan Pelatih Lokal Seperti Itu Tapi Untuk Pak Hang So Ini Kalau Mengikut Daripada Attitude Latihannya Dan Juga Cara Membina Sistem Sepak Bola Di Dalam Satu Negara Amat Sesuai Beliau Diletakkan Di Pengarah Teknikal Berbeda Dengan Kelompok Umur Itu Tadi Kalau Sebab Kalau Dia Diletakkan Di Senior Itu Sudah Ada Sinteyong Guys Jadi Sinteyong Juga Satu Pelatih Yang Hebat Sama Hebatnya Dengan Pak Hang So Cuman Mereka Ini Tidak Tidak Ngam Jadi Tidak Serasi Serasi Dalam Mungkin Satu Negara Di Indonesia Jadi Mungkin Tidaklah Pak Hang So Ini Menerima Pelawaan Daripada Indonesia Daripada Kelab Di Indonesia Pun Dia Tidak Terima Tawarannya Apatah Lagi Mungkin Di Timnas Senior Yang Adanya Sinteyong Di Situ Jadi Itu Mungkin Amat Sukarlah Amat Sukarlah Tetapi Apapun Sesiapa Yang Dapat Membawa Pak Hang So Kedalam Timnas Di Negaranya Sama Ada Di Negara Malaysia Singapura Sebab Di Vietnam Sekarang Ini Kurang Pasti Apa Yang Dijawat Jabatannya Sama Dan Masih Lagi Menjadi Pelatih Tapi Dia Sudah Bukan Menjadi Pelatih Senior Mungkin Dia Menjadi Pengarah Teknik Ataupun Di Kelompok Umur Di Vietnam Membangun Sepak Bolanya Atau Bagaimana Kurang Pasti Juga Jadi Bagaimana Menurut Kalian Terkait Dengan Kedatangan Pak Hang Soni Kiranya Seandainya Benar Dia Diambil Dan Dia Setuju Bagaimana Sepak Bola Indonesia Itu Nanti Di Masa 3 5 Tahun Hubungannya Bersama Sinteyong Kalian Komentar Di ruang Kolom Di bawah Untuk Info Ataupun Idea Pendapat Daripada Kalian Sendiri Sampai Kita Berjumpa Lagi Majlis Sepak Pola Untuk Negara Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye Bye